Kita beralih ke informasi lainnya saudara, warga di wilayah Kecamatan Maroseboh, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi pada minggu sore dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di pinggir jalan yang sudah dalam keadaan membusuk. Warga di Kecamatan Maroseboh, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang ditemukan di pinggir jalan pada minggu sore. Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan membusuk dan telah menimbulkan bau tak sedap di sekitar lokasi. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh warga yang kebetulan melintas di sekitar lokasi. Karena aroma yang tidak sedap, warga curiga dan segera mencari sumber bau tersebut dan ternyata berasal dari jasad perempuan itu. Kanitreskim Polsek Maroseboh, Ibda Teguh mengkonfirmasi bahwa identitas mayat yang ditemukan adalah rohana seorang perempuan berusia 69 tahun yang merupakan warga RT5 Kelurahan Jambi Kecil. Rohana sebelumnya dilaporkan hilang sejak Jumat 9 Agustus 2024. Kondisi mayat yang sudah membusuk memperkirakan bahwa rohana telah meninggal dunia selama sekitar dua hari. Bia kepolisian bekerja sama dengan tim forensik untuk mengungkap penyebab pasti dari kematian rohana dan mengejar pelaku jika ditemukan indikasi tindak kegerasan. Penyelidikan ini diharapkan dapat menjelaskan misteri di balik kematian tragis ini dan memberikan kejelasan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Penyelidikan ini diharapkan bahwa rohan Jambi Kecil untuk korban sudah dilaporkan hilang dari keluarganya sejak hari Jumat sore. Kemudian sudah membuat laporan ke Posen Mosopo dan membuat laporan kehilangan orang. Lantas, baru hari ini ditemukan oleh beberapa saksi yang melewati PKP di sini yang mencium bau aroma pusuk kemudian setelah dicek ternyata ada kesusaha mayat perempuan. Diperkirakan sudah berapa hari meninggalnya? Dari Kabupaten Morjambi, Novel BITV, melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.